Sebuah rumah tempat praktik aborsi ilegal di Kemayoran Jakarta Pusat digerebek polisi. Dari hasil pemeriksaan dan olah TKP, pelaku menggunakan mesin penyedot debu atau vakum cleaner untuk mengaborsi pasien. Aparat Satres Krim Polres Metro Jakarta Pusat menggelar olah TKP di rumah yang dijadikan tempat praktik aborsi ilegal di Jalan Mirah Delima, Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat, Rabu Sore. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan kamar yang digunakan pelaku. Mulai dari kamar yang digunakan untuk tindakan aborsi, kamar pasien untuk beristirahat, serta kamar tempat pembuangan janin. Sebelumnya, unit PPA Satres Krim Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penggebekan praktik aborsi ilegal dan mendapati pelaku utama berinisial SN sedang melakukan aborsi kepada salah satu pasien. SN diketahui tak memiliki latar belakang sebagai tenaga medis ataupun dokter. SN melakukan aksinya bersama seorang asisten wanita berinisial NA yang bertugas untuk mencari hingga menjemput pasien yang akan melakukan aborsi. Polisi juga mengamankan seorang pria berinisial SM yang bertugas sebagai sopir antara jemput pasien aborsi. Mat orang wanita yang menjadi pasien, yaitu J, AS, RV, dan IT juga diamankan petugas. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku menggunakan mesin penyedot debu atau vakum cleaner untuk menyedot janin dan kemudian membuangnya ke dalam kloset. Meski baru sekitar satu bulan setengah menyewa rumah tersebut, namun para pelaku telah melakukan praktik aborsi kepada puluhan orang wanita dengan tarif jutaan rupiah. Ekskusi itu antara 2,5 juta sampai dengan 8 juta tergantung dari usia kandungan. Dari pengakuan sementara, pelaku bahwa selama kurun waktu satu bulan, selama kurun waktu satu bulan sudah kurang lebih sekitar lima puluhan wanita yang sudah menggugurkan kandungan di sini sudah melakukan aborsi dan semua janin-janin itu selalu dibuang ke dalam kloset. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam pidana maksimal 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AY News melaporkan.